Oke guys, balik lagi bersama saya Rifai Wajihah Untuk memperingati Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijri ya Seperti biasa, saya akan bagikan Free Wifi 24 jam Biasa saya memberikannya selama 2 hari Biasanya sebelum lebaran dan saat hari lebaran Tapi karena jatuh tanggal 2 Saya lupa memperingati orang-orang menggunakan user wifi saya Bahwa mulai tanggal 1 sampai tanggal 2 Akan diadakan internet gratis Sementara sekarang sudah tanggal 30 jam 23 Yang artinya 1 jam lagi itu masuk tanggal 1 Nah, saya lupa hari ini memberikan informasi kepada warga Bahwa Free Wifi ya besok Jadi dengan berat hati saya undurkan Free Wifi saya Jadi tanggal 2 dan tanggal 3 Artinya 2 hari ya Untuk melakukan hal tersebut Karena disini saya mikrotiknya sudah di setting voucheran Yang kalian bisa lihat disini sudah di setting voucheran Atau hotspot wifi atau menggunakan user ya Bagaimana cara merubahnya Tentu sangat mudah dengan Minitik Pertama kita login atau kalian login ke Minitik Bisa menggunakan VPN Sebaiknya menggunakan VPN yang disediakan Minitik ya Karena disini akan menjadi tidak ada iklan Kalau misalkan kita menggunakan VPN dari Minitik Dan juga lebih mudah ya Dengan tidak ada iklan tentunya akses Minitik pun akan menjadi lebih cepat ya Lalu setelah kita login Kita buka bagian pengguna disini Terus kita ke bagian acara ya Dulu sudah pernah saya bahas ya di tahun-tahun sebelumnya Di setiap tahun kemarin juga Tapi saya akan coba membahas kembali Karena Beberapa orang bertanya kepada saya Apakah wifi itu memberikan THR ya Kebaran kan Kebaran Kalau menurut pendapat saya Dan kebiasaan di warga daerah saya ya Wifi atau kita voucheran wifi Itu termasuk jasa kan Karena tidak berbentuk Sesuatu barang Yang bisa dijual beli ya Jadi termasuknya jasa ya Jasa internet kan Jelas kan Apalagi Saya termasuk juga warnet ya Jasa sewa PC ya Termasuknya gitu ya Jadi termasuknya jasa menurut saya Sese internet ini atau wifi ini Termasuknya jasa Dan beberapa jasa Umumnya Tidak memberikan THR ya Kalian pernah beli kuota kan Sering beli kuota Tidak ada juga ya kan THR nya ya Bahkan kebiasaan di daerah saya Ini lebih unik ya Biasanya si Pelanggan 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 jasa tersebut Kayak contoh Paling umum itu Kita berlangganan sampah deh Tiap bulan atau tiap minggu kan Nah Biasanya tiap tahun seperti ini Itu si penyedia Atau si tukang sampah Memberikan komplop kita Untuk kepada kita Untuk mengisi ya Memberikan THR kepada dia Jadi sistemnya terbalik Nah untuk jasa itu Saya gak tahu Ya itu mungkin kebiasaan daerah saya Kalau misalnya Menurut kalian memberikan THR Ya silahkan aja Itu kan Hak masing-masing kita ya Itu kan amal kita Jadi terserah kita Kita mau kasih tau enggak Itu cuman Saya cuman ngasih tau Bahwa di daerah saya Kadang seperti itu Ya mungkin gak tahu juga Di daerah lain Oke Sementara untuk saya Saya berinisiatif Untuk merubah Sistem THR ini Menjadi Sistem Hadiah aja ya Atau Apa sih ya Sedek aja Jadi free wifi gitu ya Jadi Kalau misalkan THR Kan umumnya Ditambah lagi kan THR itu Biasanya Terdipilih orang-orang Yang Hanya sering beli ya Atau usaha berlangganan Kepada usaha kita Jadi Kadang saya merasa Kasian ketika Orang-orang yang Tidak atau jarang Membeli Produk kita ya Dengan sistem Hadiah seperti ini 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 Inisiatif saya sendiri Jadi terserah kalian Menanggapinya Seperti apa ya Ya Ini kan Bermasuknya Sedekah ya Jadi bebas aja Yang penting If last gitu ya Oke Saya akan memberikan Free wifi Selama 2 hari 24 jam Non-stop Dengan kecepatan Masing-masing Per user 5 MB VS Ini cukup besar ya Kalau misalkan Dirupiahkan Ya Cukuplah untuk Beli baso 3-4 mangkok ya Kan 2 hari gitu kan Kecepatannya 5 MB Tergantung harga Sebetulnya Sebetulnya Ini tergantung Harga wifi Kalian juga Beda-beda Setiap wifi ya Jadi Dengan memberikan wifi Per defis Kecepatan 5 MB Ini berarti Baik yang sering Berlangganan wifi Ataupun yang tidak Berlangganan wifi Mereka akan rata Semuanya dapat Akses internet Dengan begitu Sedekah ini Lebih adil ya Tidak ada yang Merasa dirugikan gitu ya Atau misalnya Kecewa Karena gak dapat gitu ya Dan bisa Bisa jadi Sodak-sodak Sanak-sodara Yang ataupun Kerabat mereka ya Kerabat mereka Yang datang ke rumahnya Bisa juga ikut Menikmati Free wifi ini Oke Langsung aja Tanpa panjang lebar lagi Kita Buat Atau Setting Supaya Tepat Tepat Jam 2 Malam Atau Jam 2 Jam 0 Tanggal 2 Jam 0 Maksud saya gitu Tanggal 2 Jam 0 Mulai Start Free wifi Itu berarti Malam takbiran Jam 2 0 Kan Insya Allah Mungkin Ya harusnya Tanggal 2 Kebarang kan Saya Lupa-lupa Ingat ya Lalu Tanggal Berakhir Berarti 2 hari Itu Di tanggal 4 Jam 0 Ya Artinya Akhir Dari tanggal 3 Ya Disini Saya akan Coba Berikan Event Lebaran Event Lebaran Ini Berarti Bebas ya Kalian Berikan Nama Disini Bebas Terserah Kalian Mau Namanya Apa Saja Kalian Lalu Tanggal Buka Ini Tanggal Star Ya Tanggal Star Free Wifi Nya Free Wifi Tanggal 2 Berarti Akhir Dari Tanggal 1 Ya Jam 0 Jam 12 Malam Jadi Mulai Dari Tanggal 2 Jam 12 Malam Atau Akhir Akhir Tari Tanggal 1 Ya Haribet Juga Ya Dari 0 Lalu Tanggal 2 3 4 Ya Berarti 4 2 Hari Ya Jam 0 0 Juga Jadi Berakhir Di Pas 4 Jam 12 Malam Tanggal 4 Ya Maksimal Upload Ini Berarti 5 MB Saya Bilih Maksimal upload 5 MB Terus Upload Saya kasih 2 MB Aja Deh Jangan Terlalu Tinggi M Ini Minimal Ya Minimal upload Minimal upload Itu 5 12 5 12 Terus Maksimal Download Ini Bener Ini Ini Harusnya 5 MB Ini Maksimal upload 2 MB Maksud saya Maksud saya Gitu Ya Maksimal upload Jadi Upload Dulu Ini 5 12 Minimal Speed Upload Minimal Maximal Speed Download Ini Minimal Speed Upload Menyebutnya Ini Agangan Maksimal Upload Speed Upload Minimal Upload Minimal Speed Upload Disini Maximal Speed Download Minimal Speed Download Berarti Minimal 5 12 12 Kertes Fungsi Maksimal Kalian Tahulah Berarti Maksimal Kecepatan 5 MPS Dan Maksimal Download 2 MPS Nah Untuk Minimal Berarti Sangat jarang Menyentuh Minimal Fungsi Minimal Ini Ketika Bandwidth Kita Misalkan Ada 100 Mbps Nah Dari Total Keseluruhan User User Yang Online Yang Connect Itu Lebih Mendekati Atau Sama Dengan 100 Mbps Tadi Maka Mikrotik Otomatis Menurunkan Speed Masing Masing Hingga Kaling Kecil Itu 5 12 Mbps Kurang Lebih Selatih Fungsi Minimal Speed Lalu Waktu Scan Devis Nah Waktu Scan Devis Ini Fungsinya Apa Sih Waktu Itu Nah Ini Dia Proses Scan Devis Membutuhkan CPU Mikrotik Yang Besar Jadi Tolong Sesuaikan Dengan Kemampuan Mikrotik Kamu Scan Devis Itu Misalkan Saya Setting 3 Detik Ya Mikrotik Saya GR3 Mikrotik GR3 Kira-kira Cukup Eh Setiap 5 Detik Deh R3 Kalau Takut Takut Banyak Ya Online Jadi Waktu Scan Devis Itu Misalkan Perangkat Baru Connect Perangkat HP Saya Connect Wifi Itu Kemungkinan Nunggu Hingga 5 Detik Sampai Mikrotik Merespon Bahwa Ada Devis Baru Yang Belum Terdaftar Sudah Connect Ke Mikrotik Setelah 5 Detik Dia Langsung Scan Seluruh Yang Belum Terdaftar Baru Itu Didaftarkan Jadi Didaftarkan Itu Dipindahkan Ke Bypass Jadi Otomatis Masuk Ke Bypass Prosesnya Pasti Mengakan CPU Supaya Lebih Tinggi Ataupun Tidak Terlalu Tinggi Banget Apalagi Kalau Semua Devis Sudah Terdaftar Jadi Kalau Sudah Terdaftar Pasti Mikrotik Hanya Scan Sedikit Devis Saja Yang Baru Connect Di Baru Dipindah Ke Binding Kurang Lebih Seperti Itu Waktu Scan Devis Itu Waktu Lama Ya Semikrotik Mesecan Ada Perangkat Baru Atau Tidak Untuk Didaftarkan Menjadi Atau Diregistrasi Menjadi Binding Atau Bypass Atau Free Wifi Tanpa Login Seperti Ya Kalian Sudah Paham Tentang Masalah Binding Dan Seterusnya Dan Lain Lain Oke Setelah Itu Sudah Selesai Kita Oke Oke Penjelasannya Mungkin Mudah Mudah Dipahami Ya Seperti Ini Aja Kurang Lebih Setting Anja Seperti Tadi Ya Jadi Event Lebaran Sudah Ada Event Lebaran May Tanggal Buka Tanggal 2 2020 Jam Bukanya 0 Itu Star Ya Buka Itu 0 Star Jadi Tanggal Star Jam Star Tanggal Tutup Ini Berakhir Jam Tutup Berakhir Kecepatan 5 Mbps Jadi Otomatis Kita Tidak Perlu Lagi Repot Membinding Seluruh Devis Yang Ada Ke Bagian Binding Atau Bypass Ya Karena Sudah Akan Otomatis Dikerjakan Oleh Mikrotik Melalui Skrip Minitik Ini Otomatis Kita Tidak Pakai Skrip Lagi Tinggal Otomatis Saja Mikrotik Akan Kerja Sendiri Dia Mensecan Setiap 5 Detik Tadi Minta Waktu Devis Oke Kita Tinggal Tunggu Hasilnya Lebaran Tapi Karena Sudah Pernah Jadi Setahun Ini Sudah 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 Tahun Kemarin Sudah Saya Bahas Jadi Saya Tidak Menunjukkan Hasilnya Kalau Misalkan Kalian Pengen Lihat Hasilnya Bisa Lihat Di Video Saya Sebelumnya Di Tahun Kemarin Mungkin Ada Ya Mungkin Juga Sudah Kapus Saya Tahu Lupa Sudah Tahun Kemarin Ya Ini Ini Panduan Klik Panduan Panduan Kalau Tutorial Kurang Jelas Ini Lihat Panduan Gitu Aja Pemberitahuan Dari Saya Saya Mohon Maaf Ini Harusnya Tanggal Sabtu Setelan Tanggal Dua Saya Berikan Wifi Pada Warga Sekitar Jadi Untuk Warga Daerah Saya Saya Minta Maaf Karena Lupa Memberitahukan Bahwa Tanggal Satu Dan Tanggal Dua Harusnya Sementara Hari Ini Tanggal Tanggal Tiga Puluh Tadi Ya Ini Sekarang Tiga Puluh Dari Siang Itu Sudah Banyak Yang Beli Wifi Kan Kasian Kalau Tiba 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 Ternyata Masuk Kedalam Event Lebaran Atau Gratisan Jadi Wifi Yang Mereka Beli Tadi Sia Sia Kan Kasian Kan Sudah Beli Ternyata Ternyata Hari Ini Gratisan Gitu Kan Lucu Jadi Saya Wundur Jadi Tanggal Dua Dan Tanggal Tiga Jadi Besok Ya Stop Saya Stop Penjualannya Atau Saya Beritahu Bahwa Nanti Malam Sudah Mulai Event Lebaran Gratisannya Oke Itu Aja Saya Rifi WCA Terima Kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Like Subscribe Dan Juga Comment Ditunggu Video Berikutnya Sampai